Bernyanyi lagu ini bahwa manusia memang harus sabar, harus berusaha, harus tawakal, segala sesuatu tidak lepas dari takdirnya Allah, dari ketentuan Allah. Hidup ini dengan orang lain, kita berjalan di bumi yang sama, tapi di atas, ya, ngarang Aing. Di, di, di bumi, di bumi yang sama, tapi di atas, ah, tapi di atas. Takdir yang beda. Ada sedikit kesulitan dalam tek lagu ini, karena satu memang saya nggak pernah dengerin lagu Ciptaan Apoi di awal-awal. Beneran baru dengerin di sini, terus tek vokal di sini, ada beberapa nada yang saya harus belajar sesuai dengan keinginannya Apoi. Ada beberapa legato sebenarnya, tahu legato nggak? Cengkok ya kalau bahasa. Jadi ada di sini cengkoknya begini, di sini cengkoknya begini, gitu. Kayak gitu-gitunya, itu yang, gitu kan, yang kayak gitu kan harus dihafalin. Maksudnya di lagu ini, di kata yang mana harus ada legatonya, terus di nada yang, eh, part mananya yang harus ada legatonya. Dan liriknya asik banget, liriknya mantep banget. Kodarullah, kita berjalan di muka bumi itu menjalani segala ketentuan Allah alias kodarullah. Ini teh untuk mengingatkan diri kita masing-masing, terutama saya yang bernyanyi lagu ini. Bahwa manusia memang harus sabar, harus berusaha, harus tawakal. Segala sesuatu tidak lepas dari takdirnya Allah, dari ketentuan Allah. Yang tak punya apa-apa. Kodarullah, sesuatu sedang menangkarlah. Kodarullah, ya kodarullah. Tadinya kan mau teg vokal itu jam 7, habis maghrib lah tadi. Cuma kebetulan ternyata disediakan, apa namanya, tenis meja, pingpong. Jadi kita pingpong dulu tadi sama Apoi. Jadi kita juga gak kalah sama artis lain ya, pada main pingpong. Sebenarnya main pingpong kita duluan kayaknya ya. Waktu Amanahuali dari Amanahuali 6 ya, 6, sampai Amanahuali 6 bungkus, kita main pingpong. Main pingpong dulu tadi 1 jam sama Apoi, habis itu makan sebentar. Dan saya juga tadi kejami juga mesen, apa namanya, sop kambing gitu. Masya Allah, itu mungkin salah satu ritualnya. Karena saya favorit banget sama sop kambing, sama sante kambing. Tapi makan gak banyak-banyak. Yang penting kenyang. Itu ritualnya. Jadi setelah itu, 15 menit setelah makan, baru bisa teg vokal. Dan saya kebiasaan biasanya kalau sebelum nyanyi atau sebelum teg vokal, memang biasanya gak pernah makan. Kebiasaannya. Dan Alhamdulillah saya sudah membiasakan diri untuk makan gak terlalu banyak. Oh ya, walaupun perut rada-rada six month, tapi makannya gak terlalu banyak. Karena kalau banyak juga nanti ngeganggu juga botek sop. Tadinya kan sebenarnya kita gak mau, apa itu? Gak mau bikin lagu religi, karena sudah ada lagu religi sebelumnya yang kuma aing, walaupun itu judulnya kuma aing, tapi tema di dalamnya juga kan religi. Ya, karena kodarullahnya ternyata memang mungkin kita dituntut-tuntuk atau mengeluarkan single religi di setiap bulan Ramadan. Ya, bismillah kodarullah kita jalanin. Walaupun dengan waktu merpet. Ya, walaupun dengan waktu merpet. Jadi ini gak ada urusannya sama stasiun TV atau kemauan TV atau kemauan siapapun, bukan. Nah, tapi ini lebih kepada kita tetap berkesanian, kita tetap membuat sebuah apresiasi di bulan Ramadan dengan mengeluarkan single religi. Jangan lupa dengerin single religi dari wali terbaru yang judulnya Kodarullah. Jangan lupa dengerin single religi dari wali terbaru yang judulnya Kodarullah. Jangan lupa dengerin single religi dari wali terbaru yang judulnya Kodarullah.